Ini, ini. Kamu pasti bercanda. Ukulan kekuatan penuh Kole tidak bisa membunuh Fengdu Omong kosong ini. Tidak hanya tidak bisa dibunuh, ia juga tidak bisa bergerak sama sekali. Semua kekuatannya telah berubah menjadi ketiadaan. Apa latar belakang Fengdu ini? Ketika para iblis melihat ini, mereka bahkan lebih terkejut daripada Kole Iblis Lava yang tak mati. Mereka telah melawan Kole selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi tentu saja, tidak ada yang mengetahui kekuatan Kole lebih baik dari mereka. Meskipun Kole bukan yang terkuat, dia tetap salah satu yang teratas. Tapi sekarang, pukulan kekuatan penuh Kole dengan mudah diblok oleh Fengdu. Lelucon macam apa ini? Di neraka bumi hangus, mereka belum pernah mendengar tentang iblis abadi bernama Fengdu. Sial, aku tidak percaya kamu begitu kuat sehingga aku tidak bisa membunuhmu. Iblis Lava abadi meraung. Ia sangat marah dan ingin menyerang lagi. Namun, ia merasa ngeri saat mengetahui bahwa tinjunya telah ditangkap oleh orang ini. Terlebih lagi, kekuatan sihir yang menakutkan sepertinya telah membentuk sebuah domain dan menahannya. Kekuatan ini langsung menekannya sepenuhnya. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan kekuatan api yang mengerikan disalurkan dari telapak tangan pihak lain, membuat jantungnya berdebar. Tinjunya juga terkepal hingga retak, seolah-olah akan patah. Dermawan, tidak perlu terlalu pemarah. Membunuh tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Itu hanya akan membuat hatimu merasakan kehampaan dan kesepian yang tak ada habisnya. Kamu harus melepaskan pisau daging dan menjadi Buddha. Hanya dengan melepaskannya bisakah kamu mencapai Dao? Siaping menasihati dengan tulus, meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani umat manusia. Lepaskan, lepaskan, segera lepaskan. Iblis Lava Abadi berteriak karena mengetahui bahwa tangan Fengdu terkutuk ini memancarkan kekuatan api yang mengerikan. Sepertinya itu bahkan bisa membakar jiwa menjadi abu. Bahkan tubuh Abadi pun tidak bisa menahannya. Ia mencium aroma kematian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melepaskan bukan masalah. Masalahnya, tahukah kamu kesalahanmu? Tahukah Anda di mana kesalahan Anda? Siaping bertanya. Aku salah. Aku tahu aku salah. Sungguh salah. Lepaskan. Demi kelangsungan hidup, Kol Iblis Molten Abadi tidak peduli tentang hal lain dan buru-buru berteriak. Singkatnya, melepaskan karakter penuh kebencian ini adalah hal terpenting saat ini. Tidak ada yang lebih baik daripada mampu memperbaiki kesalahan seseorang. Tampaknya meskipun membunuh adalah kebiasaanmu, melakukan segala macam perbuatan jahat dan membunuh orang seperti Sabit Rami, kamu masih bisa diselamatkan. Mendengar ini, Siaping sangat puas. Tapi sebelum imortal Molten Fin Kole bisa bersuka cita, nyala api emas gelap yang menakutkan langsung menyelimuti tubuhnya, menggunakan setiap sel di tubuhnya sebagai bahan bakar dan membakar dengan ganas. Tidak-tidak-tidak. Dimen Kole yang abadi berteriak ketakutan, terus berjuang. Dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, seolah sedang disiksa. Bahkan jiwanya pun terbakar oleh api. Namun, tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, itu tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya terbakar menjadi tumpukan residu, menghilang dari dunia ini, dan jeritannya tiba-tiba berhenti. Bajingan, Jalang Melihat kematian iblis Kole yang abadi, iblis Molten abadi lainnya tidak bisa menahan amarahnya. Ia hanya ingin menjadi gila dan mencabik-cabik orang ini. Rambut kedua iblis embun beku abadi berdiri tegak. Orang ini adalah iblis sejati, memaksa orang lain untuk mengakui kesalahan mereka dan kemudian membunuh mereka. Ini hanya mempermainkan hati manusia. Mereka bisa merasakan keputus asaan dan kesedihan Dimen Kole. Dia berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi sebelum dia dapat bersuka cita, dia meninggal pada detik berikutnya. Seberapa cemberutnya ini? Kamu benar-benar berani membunuh Kole. Kamu mencoba memulai perang. Ras iblis Moltenku pasti tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kamu bersembunyi di kedalaman neraka, kamu tetap harus mati. Kamu tetap harus mati, mengerti. Dia memelototi Siaping. Dermawan, harap tenang. Saya tidak membunuhnya, saya hanya menyucikan dosa-dosanya. Terlebih lagi, dia tidak mati. Dia hanya naik ke tanah suci kebahagiaan. Kematian bukanlah akhir, ini adalah kehidupan baru. Siaping meratapi keadaan alam semesta. Baru adikmu. Ini neraka, kemana lagi kamu bisa pergi? Aku akan membunuhmu. Iblis Molten yang abadi menjadi gila. Ia tidak mempedulikan hal lain dan segera menyerang Siaping. Ia tidak mau mendengarkan omong kosong bajingan ini. Serang, bunuh dia. Fengdu ini terlalu berbahaya, kita harus membunuhnya. Kedua iblis embun beku abadi saling pandang, melihat tekad masing-masing. Meskipun mereka pernah bermusuhan dengan iblis Molten sebelumnya, menghadapi musuh yang lebih kuat dan lebih menakutkan, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama. Jika mereka tidak membunuh Fengdu yang menakutkan ini, mereka mungkin akan mati di sini. Terutama api aneh yang membakar para iblis cair sampai mati, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka merasakan ancaman yang besar, sehingga Fengdu ini harus mati. Neraka beku. Pembekuan mutlak. Kedua Ice Frost Demons segera menyerang. Mereka mengeluarkan kemampuan terkuat mereka dalam sekejap. Kemampuan tipe S yang kuat keluar dari tubuh mereka, dan area dalam radius miliaran kilometer langsung diselimuti oleh hawa dingin yang mengerikan. Dataran darah sepertinya dibekukan oleh udara dingin. Udara dingin sepertinya mampu merusak seluruh kekuatan kehidupan, dan melonjak menuju siaping, mencoba merampas kekuatan hidupnya. Huh, sepertinya kalian semua jahat dan sulit dijinakan. Lupakan saja, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Aku akan mengirim kalian ke jalan kalian. Siaping menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan menamparkan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan itu menghancurkan bumi. Samar-samar, bayangan gagak emas neraka muncul di belakangnya, memanfaatkan kekuatan asal neraka yang tak terbatas, memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan. Cakar emas gelap menjulur keluar dari kehampaan, seolah-olah telah keluar dari zaman kuno. Isinya kekuatan yang besar, kacau, dan tak terduga, yang mampu mengguncang dunia. Kedua iblis embun beku yang abadi dan iblis molten yang abadi semuanya terkena cakar emas gelap. Itu seperti cakar elang yang menyambar seekor ayam. Satu cakar, hanya satu cakar. Dong. Ketiga iblis abadi hancur, tidak mampu melawan sama sekali. Tubuh mereka terhempas ke tanah, seketika meratakan segala sesuatu dalam radius miliaran kilometer ke tanah. Segera, tanda cakar emas gelap yang menakutkan muncul di dataran darah. Setiap bekas cakar memanjang hingga puluhan juta kilometer, membuat suara berderak saat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Para prajurit iblis juga tidak dapat menahan kekuatan seperti itu dan diledakkan menjadi kabut berdarah. Mereka tidak dapat bertahan dalam pertarungan antar iblis yang tidak bisa mati, bahkan gelombang kejut pun tidak. Sial, aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aku ingin menangkap beberapa iblis untuk mendapatkan informasi. Jangan bilang mereka semua mati. Siaping merasa dia salah perhitungan. Jangan khawatir, Tuhan, masih ada satu iblis molten abadi yang belum mati. Kita bisa menangkapnya dan menginterogasinya. Kata Luna. Mendengar ini, iblis molten yang abadi bergidik, berharap dia bisa mati saat itu juga. 2.322 2 jam kemudian. Siaping menginterogasi iblis lava abadi selama 2 jam dan akhirnya mengetahui beberapa informasi tentang neraka bumi hangus. Neraka hangus dibagi menjadi 13 vaksi besar, yang masing-masing vaksi menempati total 13 wilayah. Para pemimpin dari vaksi-vaksi ini adalah para iblis di alam dekat kuno. Dengan kata lain, ada 13 setan kuno di neraka bumi hangus. Setan-setan ini juga memiliki banyak bawahan yang kuat. Secara total, setidaknya ada 300 iblis abadi. Dapat dikatakan bahwa neraka bumi hangus ribuan kali lebih kuat dari neraka terbakar yang asli. Kemunculan iblis yang hampir kuno saja sudah cukup untuk menyapu neraka pembakaran yang asli. 13 iblis kuno yang hampir puna ini juga menempati sebagian dari asal mula neraka bumi hangus. Mereka bertarung dan membunuh satu sama lain, mencoba mencuri asal-usul neraka satu sama lain dan menjadi penguasa neraka bumi hangus. Selama miliaran tahun, neraka bumi hangus telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena neraka bumi hangus sangat kokoh, seluruh pesawat akan hancur. Menarik. Siaping mengusap dagunya, matanya bersinar. Dengan kata lain, jika dia bisa membunuh semua iblis-iblis di neraka tanah hangus dan mengolahnya menjadi buah spasial, maka dia akan bisa memasuki alam kuno dan mendapatkan pencerahan hukum magis ruang angkasa. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari 13 iblis kuno dan 300 iblis abadi. Tapi sekarang, garis darah neraka gagak emas miliknya telah membangkitkan 13 miliar sel neraka gagak emas, dan tubuhnya telah di ruang sebesar 20 hingga 30 persen. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menyapu iblis-iblis neraka bumi hangus dan mencuri asal mula neraka. Iya. Setan lava abadi menatap siaping. Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan saya. Kami telah mengirimkan sinyal bahaya dan memberi tahu lava overload. Itu akan segera datang. Saya jenderal Tuhan. Jika dia melihatku seperti ini, dia akan marah besar. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jika Anda melepaskan saya sekarang dan membiarkan saya pergi tanpa cedera, saya mungkin bisa memohon agar Anda di depan Tuhan-Tuhan untuk menyelamatkan nyawa Anda. Setidaknya Anda tidak akan mati tanpa mayat yang utuh. Selama pertempuran tadi, ia sangat berhati-hati, dan segera mengaktifkan teknik rahasia neraka, jimat komunikasi neraka. Jimat hitam tanpa suara melintasi kehampaan sejauh miliaran mil, mengirimkan sinyal bahaya kembali ke wilayah lava. Dia percaya bahwa saat ini, sinyal telah diterima oleh Tuhan-Tuhan, dan bala bantuan akan segera tiba. Benar, saya juga sudah memberi tahu Tuhan Frost Lord. Demon Frost abadi di sebelahnya berteriak. Ia baru saja menerima pukulan dari Siaping, namun berkat vitalitasnya yang kuat, ia masih bernafas. Sayangnya, rekannya tidak seberuntung itu. Ia dihancurkan sampai mati dengan satu cakar, dan aura jiwanya telah hilang sepenuhnya. Tunggu saja, yang mulia akan segera tiba. Ketika kedua yang mulia tiba pada saat yang sama, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika Anda bersembunyi di ujung neraka. Anda mungkin bisa menghentikan satu Lord, tapi apakah menurut Anda Anda bisa menghentikan dua Lord? Iblis embun beku yang abadi berusaha menakuti Siaping. Bukan hanya Iblis Lava yang pintar, itu tidak buruk juga. Merasakan kekuatan mengerikan Siaping, tidak ada alasan untuk tidak meminta bantuan. Sayangnya, ia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dan langsung lumpuh. Salah satu rekannya telah terbunuh, dan sebagian besar Iblis lainnya telah terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya sakit. Sebagian besar elit alam infernal telah mati, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kembali para elit ini. Terlebih lagi, Iblis abadi telah mati di wilayah beku mereka. Ini merupakan kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Neraka bumi hangus mungkin memiliki 300 Iblis abadi, namun masalahnya adalah mereka dibagi menjadi 13 wilayah, dan setiap wilayah memiliki paling banyak 20 Iblis abadi. Kematian satu orang saja sudah merupakan kerugian besar, cukup untuk membuat marah para Lord dan menyebabkan mereka memulai perang. Menarik, kalau begitu aku tidak perlu lari lagi. Aku akan menunggu di sini sampai tuanmu tiba. Siaping mengusap dagunya. Awalnya, dia ingin pergi ke markas musuh untuk mencari dua Iblis kuno. Tapi sekarang kedua Iblis kuno sedang marah, tidak perlu pergi ke sana. Bukankah lebih baik menunggu saja sampai kelinci mendatangi mereka? Lagi pula, jika dia benar-benar pergi ke markas musuh, mungkin ada cara khusus. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin gagal total dan menderita kerugian. Jadi, dia sebaiknya tetap di sini dan menunggu dua Iblis kuno tiba. Apa? Mendengar ini, kedua Iblis lava abadi dan Iblis embun beku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bagaimana orang ini bisa begitu sombong? Dia dengan jelas mendengar bahwa Iblis kuno akan datang, tapi dia tidak lari ketakutan. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya. Jika orang ini tidak bodoh, maka dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, berpikir bahwa dia bisa membunuh dua Iblis kuno pada saat yang bersamaan. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Itu sungguh mustahil. Sejak zaman kuno, tiga belas raja, tiga belas Iblis kuno, telah memerintah neraka bumi hangus entah berapa tahun. Entah berapa banyak setan yang mati selama waktu itu. Tapi tiga belas Iblis kuno ini masih jauh di atas mereka, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Bagi mereka, Tuhan itu seperti dewa. Mereka tidak bisa dibunuh. Tapi memikirkan apa yang baru saja terjadi, kedua Iblis abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Bagaimana jika pihak lain benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukan hal seperti itu? Jika dia benar-benar bisa melakukannya, maka seluruh neraka bumi hangus akan berubah. Apakah kamu mau makan, Luna? Berpikir sampai di sini, Siaping mengabaikan dua Iblis abadi dan menoleh ke Luna. Ya, menurutku aku sedikit lapar. Luna mengusap perutnya yang rata dan mengedipkan mata indahnya. Kalau begitu ayo makan, kita akan bertarung saat kita kenyang. Siaping mengangguk. Dia segera mengeluarkan segala jenis makanan dari mutiara gunung dan sungai. Ada jagung emas, beras kristal, dan tanaman roh lainnya, serta berbagai jenis daging binatang buas dalam jumlah besar. Saat ini, mutiara gunung dan sungai telah menjadi dunia yang liar. Terlalu banyak makanan enak ditanam di sini, dan sumber daya melimpah. Segala jenis makanan mudah didapat. Berengsek. Kedua iblis-iblis abadi ternganga tak percaya. Dihadapkan pada kemarahan dua iblis-iblis dari era kuno, keduanya tidak melarikan diri, namun malah memasak. Lelucon macam apa ini? Mereka terlalu meremehkan iblis-iblis. Menurut mereka, siapakah pemimpin negeri hangus itu? Bagaimana mereka bisa begitu sombong? Tidak, ini tidak benar. Ada apa dengan bahan-bahan ini? Mengapa baunya sangat harum? Mereka belum pernah mencium bau seperti ini di neraka bumi hangus. Perut mereka membuncit saat mereka mencium aroma yang datang dari arah siaping dan luna. Dengan suara swash, jimat hitam melewati ruang miliaran mil dan akhirnya tiba di kota lava. Ini adalah markas dari iblis lava. 2.323 Kota Lava Segera, Fader, penguasa kota-kota lava, mencapai alam iblis kuno. Dia sedang berendam di sumber air panas di pusat kota. Ini bukanlah sumber air panas biasa, tapi sebuah danau besar yang terbentuk dari lahar neraka. Makhluk neraka biasa akan terbakar menjadi abu jika terjatuh. Namun, sebagai pemimpin iblis lava, Fader, yang telah mencapai alam kuno dekat, tidak memperdulikannya sama sekali. Tidak ada bedanya dengan sumber air panas. Selanjutnya, dia bisa terus-menerus melahap lahar di sini untuk memperkuat energi asal neraka di tubuhnya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, jimat hitam menembus kehampaan dan tiba. Itu ditangkap oleh demon Fader kuno. Apa? Ini adalah jimat kesusahan. Kilatan dingin melintas di mata iblis kuno, Fader, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Dengan sangat cepat, dia menerima semua sinyal bahaya dari jimat itu. Segera, dia menjadi sangat marah. Sialan, iblis Fengdu sialan, beraninya kamu, beraninya kamu, dari mana datangnya iblis sampah ini? Arcaik Demon Fader berteriak, beraninya kau menghancurkan iblis elit di kota Lava ku dan bahkan membunuh dua jenderal abadiku. Kau mendekati kematian, mendekati kematian. Gemuruh gelombang. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya, menyebabkan seluruh kota lava bergetar. Seolah-olah telah terjadi gempa berkekuatan sembilan skala Richter. Segala sesuatu dalam radius ratusan juta kilometer bergetar, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri berderit seolah-olah akan hancur. Aliran lava yang mengerikan melesat ke langit, menembus ribuan kilometer. Kemudian berubah menjadi hujan lahar dan jatuh ke tanah, membakar lubang-lubang besar di tanah. Semua iblis lava bisa merasakan kemarahan tuan mereka. Sepertinya itu bisa menelan segalanya. Kemarahan seperti itu bisa membakar kehampaan hingga ratusan juta kilometer. Berengsek. Fader mengertakkan gigi. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah mengirim pasukan ke dataran merah pagi ini untuk melawan iblis embun beku. Mereka ingin berjuang untuk menguasai dataran dan meningkatkan wilayah setan lava. Ini bukan masalah besar. Bagi para iblis neraka bumi hangus, ini hanyalah aktivitas sehari-hari. Dia tidak menyangka para jenderalnya akan segera berhasil. Ini adalah perang yang relatif panjang yang mungkin berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum pemenangnya ditentukan. Sebagai iblis kuno dengan umur tak terbatas, dia biasanya sangat sabar. Namun, pertempuran biasa seperti itu sebenarnya menyebabkan kedua jenderal kematiannya mengirimkan sinyal bahaya yang mendesak, mengatakan bahwa dua iblis misterius telah ikut campur dalam pertempuran ini. Sudah ada iblis lava abadi yang mati di tangan pihak lain, dan bahkan dia dalam bahaya. Ia mungkin tidak dapat bertahan lama sebelum dibunuh. Provokasi Tidak diragukan lagi, ini adalah tindakan provokasi yang terang-terangan. Ini adalah tamparan di wajah lava overload dan menginjak-injak martabat ras lava demon. Itu adalah penghinaan besar yang tidak bisa dihilangkan. Meskipun dia tidak tahu dari mana datangnya apa yang disebut iblis fengdu dan dari faksi iblis semacam apa dia, tidak ada keraguan bahwa tindakannya telah melewati batas iblis kuno fader. Tuanku Suara sou-sou terdengar saat iblis lava abadi terbang dari kejauhan. Jumlahnya ada 20 orang, dan mereka langsung sujud di pintu masuk pemandian air panas untuk menyatakan rasa hormatnya. Mereka tidak tahu mengapa Tuhan mereka begitu marah, tetapi mereka tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalau tidak, Molten Lord tidak akan begitu marah. Mereka semua dengan cepat memahami situasinya. Ada iblis bajingan yang membunuh jenderal abadiku dan mempermalukan martabat iblis lava. Aku ingin dia mati tanpa dikuburkan. Demon fader kuno meraung dengan marah, ikuti aku untuk bertarung dan membantai bajingan itu. Ya, semua iblis lava abadi berteriak. Mereka terkejut, dan juga mengerti mengapa Tuhan mereka begitu marah. Iblis abadi sebenarnya telah terbunuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Bisa dikatakan menggemparkan dunia. Neraka bumi hangus sudah lama tidak mengalami pertempuran sengit. Terlebih lagi, sebagai iblis abadi, kemampuan bertahan hidup mereka terlalu kuat. Mereka tidak akan mudah dibunuh. Tapi sekarang, iblis abadi dari kota Molten sebenarnya telah terbunuh. Ini sungguh tidak terbayangkan. Orang juga dapat membayangkan mengapa Tuhan mereka begitu marah dan ingin membunuh si pembunuh. Mereka tidak takut dengan musuh misterius ini, karena di neraka bumi hangus, iblis kuno adalah iblis terkuat. Mereka bisa dikatakan tak terkalahkan. Tidak ada iblis yang bisa membunuh keberadaan seperti itu. Bahkan di antara iblis kuno, ada yang kuat dan lemah. Tapi paling-paling, mereka lebih unggul dalam pertempuran. Membunuh satu sama lain adalah sesuatu yang terbunuh. Tidak mungkin terjadi selama jutaan tahun. Tiga belas iblis kuno telah mengamuk di neraka bumi hangus dalam waktu yang sangat lama. Wuz! Di bawah perintah Tuhan, pasukan iblis bergerak. Namun, untuk mengejar musuh, hanya dua puluh iblis kuno yang dimobilisasi. Arcaik Demon Fader juga pindah. Mereka menggunakan kecepatan ekstrim dan terbang menuju dataran darah. Di sisi lain, di wilayah Frost Demon, Lord Osborne juga menerima sinyal bahaya dari undiing Frost Demon. Meskipun dia tidak pemarah seperti iblis lava, dia benar-benar marah dengan masalah ini. Iblis Fengdu, dari mana iblis ini berasal? Untuk bisa membunuh iblis abadi, kekuatan ini luar biasa. Dia tidak mungkin bukan siapa-siapa, tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Mata putih iblis kuno Osborne bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dia sangat waspada terhadap Fengdu, karena untuk membunuh iblis abadi, seseorang harus sangat kuat. Setidaknya, seseorang harus mencapai level Arcaik Demon. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak mencapai level iblis kuno, dengan beberapa metode khusus, iblis abadi masih bisa membunuh iblis dengan level yang sama. Namun, metode ini sangat jarang dan keras. Tidak peduli apapun yang terjadi, Demon Fengdu adalah lawan yang sangat sulit. Tidak mudah untuk membunuh. Tapi Fengdu itu terlalu sombong. Dia tidak hanya membunuh iblis abadi dari ras iblis embun beku, tapi dia juga membunuh iblis abadi dari ras iblis lava. Dia menyinggung dua kekuatan besar sekaligus. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Dan manfaat apa yang didapatnya dari melakukan hal itu? Demon kuno Osbon berpikir dalam-dalam, curiga ada konspirasi melawan ras frost demon miliknya. Lupakan saja, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Orang itu membunuh ras iblis abadi dari iblis lava. Dengan pikiran sederhana fader, dia pasti marah. Mungkin dia sudah menyerbu menuju dataran darah. Setan kuno Osbon mengepalkan tinjunya. Dengan hadirnya dua iblis kuno, tidak peduli kemampuan apapun yang dimiliki Fengdu, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Lupakan saja, mari kita lihat apa yang orang ini rencanakan. Memikirkan hal ini, dia segera mengambil tindakan. Dia mengumpulkan banyak iblis abadi dan bergerak bersama menuju dataran darah. Pada saat ini, Frost Demons juga bergerak dengan momentum yang besar. 2324 Setelah beberapa saat, di Scarlet Lines. Mereka di sini, Tuhan, mereka di sini. Dua iblis abadi yang ditangkap oleh Siaping segera bangun. Mereka sangat gembira. Mereka dengan jelas merasakan puluhan cikwa terbang dari timur dan barat. Dengan aura yang begitu kuat, itu pasti adalah iblis yang telah naik ke alam kuno dekat. Faktanya, bukan hanya satu iblis kuno yang muncul, tapi dua. Terlebih lagi, terdapat puluhan undiing dari kedua ras tersebut, bisa dikatakan mereka keluar dengan kekuatan penuh. Bisa dibayangkan kemarahan Tuhan mereka. Dia pasti akan membunuh bocah sombong ini untuk menakut-nakuti monyet. Kedua iblis abadi itu bangga dan ingin melihat wajah ketakutan bocah ini. Mereka meliriknya dan hampir muntah darah. Bocah ini tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia baru saja selesai makan malam. Dia merapikan semua peralatannya. Luna pun menyeka mulutnya dan bersendawa. Dia tampak puas. Rupanya, makan malam tadi enak sekali. Sikap ini seolah-olah dia tidak sedang menghadapi dua iblis itu, melainkan sekelompok orang biasa. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Saat tuanku tiba, mari kita lihat bagaimana kalian berdua mati. Kedua iblis abadi itu mengertakan gigi dan mengutuk dalam pikiran mereka. Tentu saja, mereka tidak berani mengumpat di hadapannya. Jika mereka membuatnya tidak bahagia, dia mungkin akan langsung membunuh mereka. Lebih baik menunggu tuan datang dan memberi pelajaran pada keduanya. Wuss. Dalam waktu beberapa saat, iblis abadi dari ras iblis S dan ras iblis Lava telah tiba di atas dataran darah. Dua iblis kuno, eksistensi tingkat tuan, juga terbang dari kedua sisi. Mereka memancarkan aura menakutkan yang menyelimuti seluruh dataran darah, mengguncang kehampaan. Seolah-olah ruang dalam jarak jutaan mil bergetar, menggigil, dan berderak. Kekuatan ini mencekik. Kedua iblis abadi merasakan ci ini dan berlutut ketakutan. Ini adalah iblis tingkat tinggi yang tidak bisa mereka lawan. Itu juga merupakan tuan iblis yang paling menakutkan di bumi hangus. Kamu Fengdu. Fader berdiri di udara dan menatap siaping. Dari jimat bantuan yang dia dapatkan sebelumnya, dia mengetahui penampilan dan sifat orang yang membunuh tentara iblis magma. Jelas sekali, orang ini adalah pembunuh jenderal abadinya. Kamu membunuh seorang jenderal ras iblis Molten milikku, namun kamu berani tinggal di sini alih-alih melarikan diri. Nyalimu tak terbatas. Siapa yang memberimu nyali seperti itu? Wajah iblis kuno Fader menjadi gelap. Dia segera merasakan bahwa kekuatan siaping paling banyak hanya berada di puncak alam sempiternal, seluruh alam lebih rendah dari dirinya. Namun, iblis puncak alam abadi tidak melarikan diri meskipun dia tahu iblis dari zaman kuno akan datang. Sebaliknya, dia tetap di tempatnya seolah sedang menunggunya. Rasanya iblis ini terlalu sombong, sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Apa dia pikir dia tidak bisa membunuh iblis abadi ini? Seketika, perut penuh amarah menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Itu sangat marah. Iblis puncak alam sempiternal sebenarnya berani bertindak sombong. Apa yang dia rencanakan? Osbon menyipitkan matanya dan menjadi lebih berhati-hati, seolah dia mencoba melihat melalui siaping dari atas ke bawah. Namun dalam waktu singkat, ia tidak dapat melihat apapun. Melarikan diri untuk menghindari hukuman. Mendengar ini, siaping tertawa. Iblis kuno belaka bukanlah apa-apa. Apa kamu pikir kamu bisa melakukan apa saja padaku dengan kekuatanmu? Kamu sedang melihat ke langit dari dasar sumur. Aku sengaja tinggal di sini untuk satu hal, yaitu untuk menaklukkanmu. Saya harap Anda dapat meletakkan pisau daging Anda dan langsung menjadi Buddha. Saya harap Anda bisa berhenti menyembelih dan melakukan kejahatan berat. Dia memasang ekspresi menyedihkan. Taklukkan kami. Apakah kamu gila atau kami gila? Mendengar hal tersebut, Fader sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Iblis abadi sepertimu ingin menaklukkan Iblis kuno. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Aku hampir tertawa. Kamu sudah gila. Tahukah kamu betapa kuatnya Lord Fader? Membunuhmu lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Kamu masih berani bersikap sombong di sini. Kamu tidak tahu seberapa besar kamu telah mendekati kematian. Tuhan, jangan sia-siakan nafasmu padanya. Bunuh dia segera dan buat dia membayar dengan nyawanya. Iblis abadi dari Raslava meraum marah. Mereka menatap siaping dengan niat membunuh. Osbon, meskipun kita mempunyai perbedaan, bajingan ini terlalu sombong. Dia membunuh dua jenderal kematian kita dan elit yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Iblis kuno Fader memandang Osbon. Kamu tidak akan menghentikanku, kan? Tentu saja tidak. Iblis ini juga membunuh jenderalku. Ini pertumpahan darah yang tidak bisa dimaafkan. Aku juga di sini untuk membunuh iblis ini. Aku pasti tidak akan menghentikanmu, kata Osbon. Osbon sangat murah hati. Karena orang kasar ini telah mengambil inisiatif untuk menghadapi iblis aneh ini, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Dia juga dapat mengambil kesempatan ini untuk mengamati kemampuan Fengdu. Jika iblis Fengdu dibunuh oleh Fader begitu saja, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun jika Fader mengalami kerugian besar, dia akan bisa melihat sebagian dari latar belakang anak tersebut. Selama dia tidak gagal total dalam tugas sederhana, tidak ada salahnya melakukannya. Itu bagus. Aku akan berbicara denganmu setelah aku membunuh iblis ini. Aku tidak tahan dengan anak ini sedetikpun. Dia berani menjadi begitu sombong di depan iblis kuno. Dia tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Iblis kuno Fader berteriak dengan marah. Ledakan. Dalam sekejap mata, dia menyerang. Dengan sapuan tangannya, kekosongan di sekelilingnya terkoyak. Ruang di sekitarnya seperti selembar kertas, tidak mampu menahan cakarnya. Dengan suara mendesing, kekosongan dalam radius 10 juta kilometer langsung terkoyak menjadi ribuan retakan yang tampak seperti sungai panjang. Setiap sungai spasial dipenuhi dengan energi magma yang dahsyat. Lava ini sepertinya datang dari dasar neraka. Itu membentuk sungai lava yang sangat deras. Ia bergemuruh saat ia bergegas menuju Siaping. Sangat kuat. Ini adalah iblis kuno. Iblis abadi melihat ini dan menggigil, rambut mereka berdiri tegak. Karena bumi hangus jarang melihat iblis-iblis kuno beraksi, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat Tuhan mereka beraksi. Mereka tidak tahu betapa kuatnya iblis kuno. Namun serangan ini segera menghancurkan semua harapan para iblis abadi. Meskipun puncak iblis abadi dan iblis kuno dekat awal hanya berjarak satu tingkat, perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi, seperti perbedaan antara semut dan gajah. Itu hanya satu gerakan, namun ia merobek kehampaan, menunjukkan energi yang mengamuk. Jenis energi ini bisa dengan mudah membunuh iblis abadi. Itu sangat kejam dan mendominasi. 2325 Sangat kuat. Apakah ini iblis kuno? Kekuatannya tidak terbayangkan. Ini benar-benar sangat menakutkan. Bahkan kita, para iblis abadi, akan dipukuli setengah mati dalam sekejap. Bahkan tubuh abadi pun tidak akan bisa menghalanginya. Itu benar. Itu hanya satu serangan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan merobek kehampaan. Setan kuno sangat menakutkan. Tidak heran yang mulia bisa mengamuk di neraka hangus selama miliaran tahun. Kekuatan iblis kuno terlalu menakutkan. Tidak peduli apakah itu iblis lava atau iblis es, rambut mereka berdiri tegak. Hati mereka gemetar ketakutan. Mereka membandingkan kekuatan mereka. Menghadapi serangan seperti itu, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Bahkan jika dia memiliki tubuh abadi, memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, dia mungkin masih dipukuli setengah mati dalam beberapa gerakan, berubah menjadi abu berserakan, tidak ada lagi. Beberapa iblis abadi dengan motif tersembunyi melihat ini dan segera menyerah pada rencana kecil mereka. Tidak peduli berapa banyak skema yang mereka miliki, mereka tidak akan berguna melawan iblis kuno. Inilah perbedaan kekuatan yang mutlak. Skema kecil tidak dapat menghentikannya. Tapi saat kekuatan ini menyerang Siaping, iblis merasakan kehampaan dalam radius miliaran mil bergetar hebat. Mereka melihat bel emas gelap besar muncul dari tubuh Siaping. Rasanya seperti dewa yang terbangun dari kehampaan, memancarkan aura yang kuat. Segera, lonceng emas gelap ini melayang di atas kepala Siaping. Pada saat yang sama, tirai cahaya keemasan mekar. Itu seperti payung raksasa yang menempuh jarak 1 juta kilometer. Dong dong dong. Ribuan sungai lava menghujani, menghasilkan aura penghancur dunia yang seolah mampu mengoyak kehampaan. Namun, saat mereka membombardir payung energi raksasa tersebut, mereka tidak bergerak sama sekali. Tidak ada kekuatan yang mampu menembus penghalang energi ini, dan mudah diblokir. Tidak mungkin. Itu adalah serangan yang dapat merobek kekosongan. Bahkan puluhan iblis puncak alam abadi akan terluka parah. Tapi sekarang, serangan itu diblokir dengan begitu mudah. Dia tidak terluka sama sekali. Apakah ini lelucon? Beberapa iblis abadi ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Harta? Ini harta karun ini. Lonceng emas gelap menghentikan serangan yang mulia dan melindunginya dengan baik. Semua serangan berubah menjadi ketiadaan. Harta karun macam apa ini? Bagaimana ia bisa memblokir serangan habis-habisan dari iblis kuno? Saya bahkan belum pernah mendengar harta karun sekuat itu muncul di neraka. Ada. Meskipun jarang terjadi di tanah hangus neraka, dikatakan bahwa di beberapa alam neraka yang lebih kuat, iblis-iblis yang kuat dapat menempa harta karun neraka yang memungkinkan iblis-iblis melepaskan ratusan atau bahkan ribuan kali lipat kekuatan aslinya. Mereka bahkan dapat menantang lawan dari level yang lebih tinggi. Mungkinkah lonceng emas gelap ini adalah harta karun neraka yang legendaris? Para iblis abadi terkejut, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Jika harta karun itu jatuh ke tangan mereka, bukankah itu berarti mereka bisa dengan mudah bertarung melawan iblis kuno? Seketika, mereka semua tergoda. Mungkinkah alasan anak ini mampu membunuh iblis-iblis abadi adalah karena harta sihir neraka ini? Osbon, sang iblis kuno, merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk tidak bergerak untuk saat ini. Sekarang dia merasa bahwa dia akhirnya telah mengetahui kartu truf lawannya. Ternyata itu adalah artefak neraka yang misterius dan kuat. Kilatan serakah muncul di matanya. Seorang iblis abadi bisa bertarung melawan iblis kuno dengan harta karun neraka ini dan memblokir serangannya. Jika harta ajaib ini jatuh ke tangannya, bukankah kekuatannya akan meroket ke langit? Dia bahkan mungkin menjadi iblis-iblis terkuat di tanah hangus neraka dan menyatukan semuanya. Bocah, punya harta karun sebesar itu. Pantas saja kau begitu sombong. Tapi kau hanyalah iblis abadi yang lemah. Jadi bagaimana jika kau punya harta karun yang kuat? Kau bukan tandinganku, Fader. Sekarang, serahkan hidupmu dan harta ajaibmu. Itu milikku, Demon Fader kuno. Fader, iblis kuno, tergoda. Yang dia inginkan hanyalah merebut bel itu dan menjadikannya miliknya. Itu pasti akan sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya dan memungkinkan dia mengalahkan semua iblis-iblis lainnya. Kamu ingin mengambil hartaku? Anda benar-benar tidak tahu bagaimana Anda mati. Deringkan, lonceng kekacauan. Siaping mengedarkan kekuatan sihirnya dan menuangkannya ke dalam harta kelahirannya, lonceng kekacauan. Dalam sekejap, Bell of Chaos bergetar, bergoyang dari sisi ke sisi dan bersenandung. Gelombang cahaya abu-abu keluar dari tubuhnya, menyebar hingga radius miliaran kilometer. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi, cahaya tanpa jiwa. Ledakan. Sinar cahaya abu-abu menyapu, mempengaruhi area sekitarnya. Bang, bang, bang. Segera, semua iblis-iblis yang hadir, termasuk iblis kuno, merasakan serangan itu. Itu seperti palu berat yang menghantam jiwa mereka yang terdalam. Cahaya abu-abu seperti ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar mengabaikan pertahanan fisik mereka dan langsung mencapai tubuh mereka, menyentuh kedalaman jiwa mereka. Ah! Beberapa iblis abadi yang lebih lemah segera berteriak. Mereka terkena cahaya ilahi kelabu, yang sepertinya mengandung kekuatan hukum. Jiwa mereka langsung hancur berkeping-keping. Lebih dari sepuluh iblis abadi tewas di tempat. Bahkan iblis kuno Fader dan Osbon, yang kekuatan jiwanya seribu kali lebih kuat dari iblis abadi, tidak membantu situasi ini. Dengan keras, jiwa mereka terguncang hingga pusing, dan mereka jatuh pingsan untuk sementara. Kekuatan Bell of Chaos, harta suci bermutu tinggi, jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Bahkan iblis kuno pun tidak bisa menahan kekuatan cahaya tanpa jiwa membunuh. Siaping tiba-tiba menyerang. Dia meninju, dan seolah-olah binatang dewa kuno telah muncul. Pukulan itu mendarat di Demon Fader kuno. Ledakan. Demon Fader kuno tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuhnya terkena pukulan keras dan segera terguncang berkeping-keping, berubah menjadi bubuk di tempat. Segera, sejumlah besar lava cair meledak di udara dan menyebar ke segala arah. Itu menghancurkan segalanya dalam radius 1 juta kilometer. Lubang-lubang pecah di mana-mana dan berubah menjadi gua yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, jiwanya tidak dapat menahan kekuatan pukulan tersebut dan langsung terguncang menjadi bubuk. Demon Fader kuno telah mati. Dengan satu pukulan, Demon Fader kuno dipukuli sampai mati. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dengan suara mendesing, siaping meraih mayat Demon Fader kuno, dan dimakan oleh pohon dunia. Ini adalah sumber daya berharga yang mengandung energi dalam jumlah besar. Itu bisa disempurnakan menjadi buah spasial. Dia tidak bisa membiarkannya sia-sia seperti ini. Apa? Pada saat ini, Osbon, iblis kuno, akhirnya sadar kembali. Dia juga melihat adegan Fader dipukul hingga tewas. Dia sangat takut sampai isi perutnya akan meledak. Dia tidak tahu apa yang terjadi. 2326. Lari-lari. Aku akan mati jika tidak lari. Aku akan mati. Osbon, iblis kuno, merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak dia naik ke alam iblis kuno dan menjadi penguasa suatu wilayah, tidak ada yang bisa membuatnya takut. Meskipun ada banyak penguasa alam iblis kuno yang lebih kuat darinya, masih mustahil bagi mereka untuk membunuh iblis kuno dengan level yang sama. Dia berpikir selama dia tidak mencari kematian, tidak ada iblis di neraka hangus yang bisa membunuhnya. Namun, ketika melihat Fader dipukuli sampai mati dengan satu pukulan, ia benar-benar berubah pikiran. Bahkan iblis kuno seperti Fader pun terbunuh. Sebagai iblis kuno, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Jika dia bisa membunuh Fader, dia juga bisa membunuhnya. Ini adalah alasan yang sangat sederhana. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi karena pusingnya, nalurinya sebagai iblis kuno memperingatkannya bahwa dia tidak bisa tinggal. Dia harus lari. Tapi sebelum ia bisa bergerak untuk melarikan diri, tiba-tiba ia melihat lonceng raksasa emas gelap bergetar lagi, dan cahaya abu-abu lainnya menyapu. Suara mendesing. Detik berikutnya, ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia hanya mengetahui bahwa cahaya abu-abu langsung membombardir jiwanya dan langsung menembus tubuhnya. Tidak-tidak-tidak. Karena naluri, Osbon berteriak. Sebagai iblis kuno, dewa yang tinggi dan perkasa, dia tidak bisa mati seperti ini. Dia berjuang dan mencoba melarikan diri, tapi sudah terlambat. Dong. Bunyi bel berbunyi seperti bel pagi dan gendang sore. Kekosongan dalam radius jutaan kilometer bergetar maju-mundur, menembus lapisan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti suara pertama dari awal kekacauan. Dengan suara retakan, jiwa iblis kuno Osbon hancur. Setan kuno Osbon, mati. Ini, ini. Tidak mungkin, Tuhan kita adalah iblis kuno, bagaimana dia bisa mati seperti ini. Apakah kamu bercanda? Bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Iblis-iblis abadi tercengang. Bahkan jika Anda mengalahkan mereka sampai mati, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa iblis-iblis yang tak terkalahkan di neraka bumi hangus akan dibunuh oleh Fendu. Pertama adalah Demon Fader Kuno, lalu Osbon. Osbon, iblis kuno, adalah yang paling dirugikan. Dia telah berhati-hati dan cukup berhati-hati untuk tidak bertindak gegabuh, mengamati lawannya dengan cermat dan mencari kekurangan. Dia hampir tidak melakukan kesalahan apapun, menunjukkan sikap iblis yang licik. Tapi itu masih mati. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa dia terlalu lemah dan tidak dapat menahan kekuatan Fendu yang misterius. Hanya dalam beberapa gerakan, jiwanya hancur dan dia bahkan tidak bisa melawan. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Siaping melihat ke bawah dari atas, dengan acu-ta'acu melihat 20 iblis abadi yang tersisa. Tekanan mengerikan terpancar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah dewa iblis tertinggi yang telah ada sejak zaman kuno. Segera, para iblis abadi ini merasakan tekanan pada garis keturunan mereka. Ini adalah perbedaan mendasar. Mereka semua tertindas sampai sujud, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Ingin hidup? Tentu kita ingin hidup. Satu demi satu, para iblis abadi menyerah, semuanya bersujud di tanah. Meskipun Osbon dan Fader adalah penguasa mereka, ini adalah kekuasaan neraka. Yang kuat dihormati, dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Mereka tidak memiliki konsep kesetiaan. Selama pemimpin mereka dikalahkan, mereka secara alami akan tunduk kepada orang yang mengalahkan pemimpin mereka. Ini adalah aturan neraka. Oleh karena itu, mereka bersedia tunduk pada Siaping. Baiklah, turunkan pertahanan jiwamu dan terima jejak spiritualku. Siaping mengaktifkan garis keturunan gagak emas neraka dan segera menggunakan mistiknya, kutukan iblis dewa neraka. Dalam sekejap mata, satu demi satu jimat emas gelap mengembun di udara. Setiap jimat emas gelap sepertinya mengandung setetes darah dewa iblis yang mulia. Mereka mengeluarkan tekanan yang tak tertandingi, seperti penguasaan raka. Wuss! Jimat emas gelap ini dengan cepat mencapai dahi iblis yang tidak pernah mati. Mereka secara naluriah merasakan kekuatan aneh dari jimat emas gelap ini. Begitu mereka meresap ke dalam tubuh mereka, hidup dan mati mereka akan berada di luar kendali mereka. Beberapa iblis abadi secara naluriah ingin melawan, merasakan bahaya besar. Melawan, kamu mau mati. Mata siaping dingin saat dia menatap iblis abadi. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Selama para iblis abadi ini menunjukkan tanda-tanda perlawanan, dia akan segera membunuh mereka. Tidak, tidak, tidak. Merasakan niat membunuh ini, para iblis abadi menggelengkan kepala mereka. Ketika mereka melihat selusin setan abadi dan dua setan kuno yang sudah mati, keinginan mereka untuk melawan segera menghilang. Jika mereka menolak, mereka akan mati sekarang. Tetapi jika mereka setuju, mereka mungkin akan mati nanti, atau mungkin tidak mati. Sekilas pilihannya sudah jelas. Hualala gelombang. Tanpa perlawanan apapun, kutukan iblis dewa infernal meresap ke dalam tubuh iblis-iblis yang tak pernah mati dan ke dalam jiwa mereka. Itu seperti benih yang tumbuh di kedalaman jiwa mereka, berubah menjadi pohon besar, akarnya menjangkau setiap sudut jiwa mereka, menyatu sepenuhnya dengan mereka. Samar-samar, simbol swastika emas gelap muncul di dahi mereka, memancarkan aura mulia dan misterius yang tak terduga. Kesuksesan. Siaping sangat puas. Dia bisa merasakan bahwa kutukan iblis dewa neraka memiliki kendali penuh atas para iblis abadi ini. Jika para iblis abadi ini berani mengkhianatinya, dia hanya membutuhkan pemikiran untuk mengubah jiwa mereka menjadi ketiadaan. Mereka tidak akan mampu melawan bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung neraka. Dengan 20 iblis abadi ini sebagai bawahannya, kekuatan neraka terbakar mungkin akan meningkat. Baginya sekarang, memurnikan iblis abadi menjadi buah abadi tidak lagi penting. Buah abadi tidak terlalu membantu budidayanya, jadi tidak masalah apakah dia membunuhnya atau tidak. Sebaliknya, menjadikan iblis abadi ini sebagai bawahannya akan sangat membantunya. Jika dia bisa menyatukan iblis-iblis yang tak mati dan menaklukkan alam infernal dan menjarah lebih banyak esensi alam infernal, dia akan tumbuh lebih cepat. Karena alasan ini, dia tidak ingin membunuh para iblis abadi ini. Kalau tidak, para iblis abadi ini pasti sudah lama mati. Ini, ini. Semua iblis abadi terlihat putus asa. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu jimat itu sangat menakutkan, mereka pasti tidak akan setuju. Tapi sudah terlambat untuk menolak sekarang. Mereka semua hanya bisa mengakui kenyataan ini karena apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka. 2327 Suatu hari kemudian, iblis S dan iblis Lava menerima berita kematian tuan mereka dan penyerahan banyak iblis abadi. Berita tersebut menyebar ke setiap sudut kedua balapan tersebut. Tidak mungkin, tuan kita adalah iblis kuno. Dia hampir tak terkalahkan di neraka hangus. Bagaimana dia bisa dibunuh? Ini terlalu tidak masuk akal. Banyak setan tidak percaya. Mereka mengira itu hanya rumor. Itu benar. Tuan-tuan sudah mati. Semua jenderal menyaksikan kematian tuan-tuan dengan mata kepala mereka sendiri. Setan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa itu memang benar. Dia tidak ingin mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya. Banyak jenderal abadi bersaksi. Tuan mereka tidak muncul lagi. Tidak mungkin, kan, iblis macam apa yang memiliki kemampuan untuk membunuh nyonya tuan. Terlebih lagi, bukan hanya satu, tapi dua. Ini terlalu sulit dipercaya. Kudengar nama tuan baru itu adalah Fengdu. Rasnya tidak diketahui, tapi dia pasti kuat. Dia juga memiliki artefak neraka yang misterius. Dengan harta ajaib inilah dia mampu membunuh kedua raja itu. Artefak apa yang begitu kuat bahkan bisa membunuh iblis kuno. Aku tidak tahu. Ini rahasia Fengdu. Tak seorang pun berhak mengetahuinya. Sepertinya kita benar-benar akan bergabung dengan iblis lava. Kita akan diperintah oleh penguasa baru. Tentu saja, kudengar tuan baru telah membangun kota baru di dataran merah. Dia ingin kita berdua pindah ke sana. Itu akan menjadi wilayah baru kita. Bangun kota. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dia tidak membutuhkan bantuan kita. Yang mulia Fengdu telah selesai. Hanya butuh satu hari. Apakah kamu bercanda? Hanya butuh satu hari untuk membangun kota yang membentang puluhan ribu kilometer. Apakah menurutmu ini permainan anak-anak? Kota Beku dan kota Lava Molten kita membutuhkan waktu ribuan tahun untuk membangunnya. Itu benar. Kudengar tuan baru mengeluarkan banyak boneka misterius. Jumlahnya lebih dari 10 juta. Mereka dapat dengan mudah membangun gedung yang tak terhitung jumlahnya. Mereka juga sangat tangguh. Kota itu sekarang disebut kota Fengdu. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Sungguh sulit dipercaya. Banyak setan berdiskusi. Meskipun mereka sedikit banyak enggan berpisah dengan mantan penguasa, mereka tidak menolak peraturan penguasa baru karena di neraka, hukum rimba selalu menjadi hukum rimba. Karena mantan penguasa dibunuh oleh penguasa saat ini dan mendapatkan kesetiaan dari banyak iblis abadi, mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekuasaan penguasa baru. Pada saat yang sama, mereka sangat penasaran dengan Tuan Fengdu yang baru ini. Dia terlalu misterius. Mereka belum pernah mendengar tentang iblis kuat bernama Fengdu di bumi hangus. Tapi bagaimanapun juga, mereka tetap mematuhi perintah iblis abadi dan segera meninggalkan tempat asalnya untuk menetap di kota Fengdu. Untuk sementara waktu, kota Fengdu menjadi tempat berkumpulnya iblis es dan iblis molten. Saat ini, rumah Tuan Kota Fengdu. Siaping duduk di singgah sana penguasa kota, memandang ke bawah dari atas. Di bawahnya ada banyak setan abadi. Pada saat ini, banyak iblis abadi yang sepenuhnya diyakinkan oleh Siaping, bersujud dengan kagum. Pertama, mereka melihat kota Fengdu dengan mata kepala sendiri. Dari ketiadaan, Tuan Misterius ini secara pribadi membangunnya. Ia bangkit dari tanah dalam satu malam. Ini adalah sebuah keajaiban. Faktanya, Siaping menggunakan jutaan robot rekayasa AI dan material lokal dari Scotiate Earth Inferno. Melalui teknik-teknik universal, ia membangun kota Fengdu. Dibandingkan dengan alam semesta, teknologi neraka terlalu terbelakang. Itu seperti membandingkan era primitif dengan era antar bintang. Mereka tidak berada pada level yang sama. Tapi mau bagaimana lagi? Lagi pula, ada banyak sekali iblis di dunia neraka. Mereka hanya pandai menghancurkan, bukan menciptakan. Dunia neraka tidak memiliki landasan untuk mengembangkan teknologi canggih. Oleh karena itu, di mata mereka, pembangunan sebuah kota dalam satu malam sungguh tidak terbayangkan. Tentu saja, alasan mereka paling bersedia melayani Siaping adalah karena kutukan dewa kegelapan. Awalnya, mereka mengira kutukan aneh ini hanyalah sarana untuk mengendalikan hidup mereka, namun mereka tidak menyangka bahwa setelah jiwa mereka menyatu dengan kutukan dewa nether, mereka akan mampu mengendalikan jiwa mereka. Mereka tidak menyangka bahwa setelah jiwa mereka menyatu ke dalam kutukan, mereka juga memperoleh jejak garis keturunan gagak emas neraka. Setelah terkorosi oleh garis keturunan dewa iblis, cetakan darah di dalam iblis abadi ini meningkat secara eksponensial, mengubah tubuh mereka sepenuhnya. Setan tahap utama sempiternal naik ke tahap tengah sempiternal. Setan tingkat menengah sempiternal naik ke tahap akhir sempiternal. Faktanya, iblis tahap akhir sempiternal bahkan melihat sekilas alam kuno. Jika mereka memiliki bakat aslinya, ini akan menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi. Tapi segalanya berbeda sekarang. Bakat para iblis abadi telah meningkat pesat, dan mereka telah memperoleh jejak garis keturunan dewa iblis. Ini merupakan lompatan kualitatif. Karena itu, mereka semakin setia kepada Siaping. Tidak ada alasan lain kenapa aku mengumpulkan kalian semua di sini hari ini. Aku hanya punya satu tujuan. Siaping melihat ke bawah dari atas. Itu berarti menyatakan perang terhadap semua penguasan raka. Sebentar lagi, kalian semua akan berangkat dan meneruskan perintahku. Buatlah tuan-tuan ini menyerah, tunduk, dan menerima hukuman mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh neraka bumi hangus hanya dapat memiliki satu tuan, dan itu adalah aku, Fengdu. Apa? Kata-kata ini sungguh menggemparkan. Para iblis abadi terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka mengira Siaping sudah gila. Deklarasi perang apa? Menyatakan perang terhadap semua penguasan neraka bumi hangus. Bukankah ini sebuah lelucon? Ini pada dasarnya menjadikan semua iblis di neraka bumi hangus sebagai musuhnya. Ini sama sekali tidak pernah terjadi. Meskipun tuan mereka telah membunuh dua iblis kuno, masih ada sebelas dari mereka dan beberapa ratus iblis abadi yang tersisa di neraka bumi hangus. Jika mereka bergabung, mereka pasti bisa menghancurkan tuan mereka sampai mati. Jika ini bukan mencari kematian, mereka bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Tidak ada iblis yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi bagi Siaping, ini wajar saja. Inferno bumi hangus sangat besar. Terlalu merepotkan untuk mencari iblis satu per satu. Dia mungkin juga memaksa mereka untuk bergabung melawannya. Dengan begitu, dia punya kesempatan untuk menangkap semuanya dalam satu gerakan. Itu akan menghemat banyak waktu dan tenaga. 2328 Hari kedua. Iblis abadi dari Necropolis segera pindah. Mereka dipaksa menjadi utusan Siaping, bertugas menyebarkan berita tentang deklarasi perang Siaping terhadap seluruh neraka bumi hangus. Meskipun mereka merasa bahwa melakukan hal itu berarti mencari kematian dan mencari kematian mereka sendiri, mereka tidak punya pilihan selain tunduk di bawah perintah kuat Siaping dan gigit jari untuk melakukannya. Alasan mengapa Siaping ingin iblis abadi ini menyebarkan berita secara pribadi adalah karena metode pengiriman pesan neraka bumi hangus terlalu merepotkan. Di neraka, tidak ada jaringan alam semesta. Komunikasi dilakukan dengan berteriak, sulit untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Kecepatan setiap pesan sangat lambat. Lagi pula, neraka bumi hangus tidaklah kecil, dan kecepatan penyampaian informasi antar faksi terlalu lambat. Setan biasa memerlukan beberapa hari, atau bahkan berbulan-bulan, untuk mengirim pesan ke tempat lain. Tanpa iblis abadi, dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi sebuah pesan untuk menyebar dari selatan ke utara. Bahkan sekarang, beberapa golongan iblis tidak mengetahui tentang kematian dua iblis kuno. Bisa dibayangkan betapa terbelakangnya metode komunikasi neraka. Beberapa hari berlalu, iblis abadi dari Necropolis akhirnya menyampaikan kabar tersebut kepada para pemimpin faksi lainnya. Mereka pergi ke setiap sudut neraka bumi hangus. Apa, setan kuno Osbon dan Fader sudah mati. Dan orang yang membunuh mereka hanyalah iblis yang tidak pernah mati. Dia bahkan menggantikan mereka sebagai penguasa iblis es dan lava. Beberapa iblis kuno sangat terkejut ketika mendengar berita ini. Karena mereka telah mencapai alam iblis kuno, mereka telah sepenuhnya memahami hukum luar angkasa. Kekuatan mereka praktis tak terkalahkan di neraka hangus. Mereka tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka merasakan ketakutan akan kematian. Tapi sekarang, dua iblis kuno telah dibunuh oleh iblis aneh. Ini sungguh menakutkan bagi mereka. Jika mereka tidak memastikannya, mereka akan mengira itu hanya lelucon. Iya, Tuan Fengdu meminta kami untuk memberikan peringatan terakhir kepada Anda. Kami harap Anda dapat bekerja sama. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia dan menimbulkan korban jiwa yang besar. Jawab iblis abadi dari Necropolis. Menjadi seorang lord tidak masalah. Lagipula, membunuh Osbon dan Fader memberinya kekuatan yang cukup untuk memerintah sebuah vaksi. Salah satu iblis-iblis kuno tertawa dingin. Tapi menurut orang ini apa yang dia lakukan? Dia benar-benar gila. Dia benar-benar berani mengirim iblis-iblis ke wilayahku, dan ingin aku berlutut dan menyerah. Meskipun membunuh Osbon dan Fader berarti pidu omong kosong ini memiliki kekuatan, ada iblis di neraka hangus yang bahkan lebih kuat dari mereka. Anda tidak lebih dari anak nakal yang masih muda. Alih-alih belajar keras dan tidak menonjolkan diri, Anda malah berani menyombongkan diri tanpa malu-malu karena menyatukan seluruh tanah hangus. Apa menurutmu kami iblis-iblis itu palsu? Apa menurutmu kami hanya hiasan? Ia marah dengan berita yang dibawa oleh iblis abadi dari Necropolis. Dia hanyalah iblis kuno yang baru lahir, namun dia berani berbicara kepada mereka dengan cara yang sombong, seolah-olah dia memberi mereka ultimatum. Ini terlalu arogan. Belum lagi para iblis pemarah, bahkan iblis pemarah pun tidak akan mampu mentolerir hal seperti itu. Ini sudah membuat mereka kesal. Tuhan telah mengatakan bahwa jika kamu tidak segera menyerah dan melawan dengan keras kepala, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian di masa depan, dan seluruh klanmu akan dimusnahkan. Saya harap kamu dapat mempertimbangkannya kembali. Iblis abadi itu menguatkan dirinya dan mengatakan pesan yang ingin disampaikan siaping. Enyahlah, enyahlah segera. Kamu ingin memulai perang denganku dan memusnahkan seluruh klanku. Iblis-iblis langsung mengutuk, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar. Saya ingin melihat betapa kuatnya apa yang disebut necropolis ini. Jika kamu punya nyali, datang dan buat masalah untukku. Jika saatnya tiba, saya akan pastikan darahnya berceceran di mana-mana dan jenazahnya terkoyak. Mari kita lihat siapa penguasa sebenarnya dari negeri hangus. Niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia tidak bisa menahan amarahnya, mengguncang kehampaan sejauh jutaan mil. Dapat dikatakan bahwa dia sangat marah, dan bahkan ingin membunuh. Tidak disangka bocah nakal yang tidak berpengalaman berani mengirim utusan untuk mempermalukannya dan bahkan mengancamnya untuk membuatnya menyerah. Dia terlalu sombong. Begitulah adanya. Saya akan membawa pesan Tuhan kembali. Iblis abadi itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru pergi. Takut iblis-iblis itu tidak bisa mengendalikan amarahnya dan akan menamparnya sampai mati. Lagipula, iblis-iblis itu tidak masuk akal. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Tidak ada aturan untuk tidak membunuh seorang utusan. Mungkin pihak lain akan marah dan menangkapnya dalam sekejap. Ini akan menjadi sinyal bagi mereka untuk memulai perang. Karena mereka sudah menyatakan perang, mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan Netropolis. Karena itu, utusan itu segera pergi. Tidak berani berlama-lama. Haha, kamu ingin menyatukan seluruh negeri hangus. Lihat dirimu dulu. Hanya iblis-iblis yang baru saja maju. Dia pikir dia memiliki sedikit kekuatan dan ingin menguasai tanah hangus. Kenyataan akan segera mengajarinya bagaimana menjadi iblis-iblis. Mungkin kita harus bergabung dan membunuh bocah ini. Negeri hangus tidak akan membiarkan orang sesat seperti itu. Tidak perlu bergabung. Dia hanya anak nakal. Seberapa kuat dia berani menimbulkan masalah di wilayahku, aku akan melihat mayatnya keesokan harinya. Aku akan membuat Netropolis omong kosong itu berubah menjadi lautan tanpa batas. Darah. Tapi untuk bisa membunuh Osbon dan Fader, kekuatannya bukanlah masalah kecil. Dia bukan iblis-iblis biasa. Dia mungkin tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua iblis-iblis. Mungkin dia punya beberapa metode khusus. Kita harus mengirim beberapa iblis-iblis lain untuk menyelidiki latar belakangnya. Banyak iblis-iblis yang mencibir. Mereka sangat marah dengan deklarasi perang siaping. Mereka merasa bahwa apa yang disebut Netropolis ini meremehkan mereka. Dia sebenarnya mengirimkan iblis abadi untuk menakut-nakuti mereka agar menyerah. Lelucon yang luar biasa. Tentu saja, beberapa iblis tidak peduli sama sekali. Mereka merasa Netropolis terlalu jauh dari wilayah mereka dan tidak bisa diserang dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka benar-benar memulai perang, yang pertama menanggung bebannya adalah para iblis di dekat Netropolis. Ada juga beberapa iblis kuno yang matanya berkedip-kedip. Ada banyak plot dan skema licik di tubuh mereka, membuat angan-angan mereka sendiri. Mereka ingin para penguasa lainnya menguji kekuatan iblis misterius Fengdu ini. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki jaminan lebih. Tidak peduli apapun, tindakan siaping telah sepenuhnya mengganggu pengaturan semua kekuatan di tanah hangus. Hal ini akan memicu badai yang tak terbatas dan menyebabkan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. 2329 Bip Gelombang Gelombang Rumah Tuan Kota Fengdu Siaping tinggal di ruangan yang sunyi untuk berkultivasi. Dia segera mendengar suara sistem, Selamat kepada Tuan Rumah. Kali ini, Anda telah membuat marah sejumlah besar iblis neraka hangus dan menyebabkan kebencian dalam jumlah besar. Kali ini, Anda telah menerima total 30 kristal kebencian. Saya harap Tuan Rumah akan terus bekerja keras. 30 kristal kebencian Mendengar suara ini, dia langsung senang. Kali ini, jelas itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia telah berhasil membuat marah sebelas penguasa neraka hangus yang tersisa. Setan-setan itu mungkin ingin membunuhnya. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan banyak buah spasial, tapi juga mendapatkan lebih banyak kebencian. Dia bahkan bisa merebut harta dari kekuatan ini. Ini adalah rencana yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Tuan, metode ini telah benar-benar membuat marah iblis di seluruh neraka hangus. Mungkin jika mereka bersatu, ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Sapi hijau khawatir Wajar jika dia merasa khawatir. Bagaimanapun, mereka adalah sebelas iblis kuno, yang masing-masing telah memahami hukum luar angkasa. Kekuatan mereka lebih kuat dari sage biasa. Sekarang, jika sebelas iblis kuno bergabung, kekuatan yang bisa mereka keluarkan sungguh tak terbayangkan. Untungnya, dia telah membunuh dua orang sebelumnya, yang tekanannya sedikit berkurang. Jika tidak, maka tiga belas iblis kuno akan bergabung. Jangan khawatir, yang kita butuhkan adalah mereka bersatu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk menangkap semua iblis kuno ini dalam satu gerakan. Siaping berkata dengan ringan. Karena guru yakin, maka saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Sapi hijau mengangguk. Dia hanya sedikit khawatir, tetapi karena tuannya sangat percaya diri, itu membuktikan bahwa dia memiliki keyakinan yang mutlak. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Dan bahkan jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan iblis kuno ini, akan mudah untuk melarikan diri. Mendengar ini, Corin menghela nafas. Mantan gurunya, Star Sages, hanyalah seorang sage abadi. Di hadapan orang bijak kuno, dia harus melarikan diri ke segala arah. Tapi sekarang, siaping bisa dengan mudah membunuh orang bijak kuno. Dia bahkan bisa menghadapi lebih dari selusin orang bijak kuno bersama-sama. Kekuatan tempur seperti itu telah jauh melampaui tuan lamanya. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu. Kuharap iblis kuno itu datang secepatnya dan jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Siaping duduk bersila dan berkultivasi dalam pengasingan, diam-diam menunggu kedatangan iblis kuno itu. Beberapa hari kemudian, di sebuah lembah, sebelas iblis purba dan lebih dari 200 iblis abadi dari neraka bumi hangus berkumpul. Seluruh lembah dipenuhi dengan aura iblis yang menakutkan yang tampaknya merusak kehampaan sejauh miliaran mil. Langit sudah tertutup awan gelap yang megah, bergulung dan begelombang seperti ombak laut, seperti air raksa. Fred. Iblis dekat kuno memandangi iblis menakutkan yang tampak seperti singa yang berdiri di tengah. Ini adalah dimensi ngaguntur, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam kuno dekat. Bahkan di antara banyak iblis kuno dekat, dia adalah salah satu yang terkuat. Bisa dibilang Fred mempunyai pengaruh yang besar di neraka bumi hangus. Dia adalah orang yang menepati janjinya, dan dia dipuji sebagai kandidat yang paling mungkin untuk menguasai neraka bumi hangus dan naik menjadi iblis kuno. Mengapa kamu tiba-tiba memanggil semua raja ke sini? Jangan bilang itu karena Tuan Fengdu yang baru. Iblis kuno memicinkan mata ke arah Fred. Hanya iblis kuno yang sangat dihormati seperti Fruit yang bisa mengumpulkan mereka semua. Iblis kuno lainnya tidak memiliki prestise seperti itu. Namun meski begitu, bukan berarti mereka bersedia mendengarkan perintah Fruit. Ini adalah dua hal yang berbeda. Fruit berkata, Tebakanmu benar. Aku memanggil kalian semua ke sini tanpa alasan lain selain untuk menghadapi iblis Fengdu yang berani itu. Asal usul iblis ini tidak diketahui, dan dia kejam dan keji. Pertama kali dia muncul, dia membunuh Osbon dan Fader. Dia bahkan mengumumkan dimulainya perang, ingin menyatukan seluruh neraka bumi hangus dan membuat kita tunduk. Setan semacam ini merupakan ancaman yang terlalu besar. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia mengakar di neraka bumi hangus dan tumbuh lebih kuat. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi kita. Fred, apakah kamu tidak terlalu khawatir? Dia hanyalah tuan baru. Apa masalahnya? Bahkan jika dia membunuh Osbon dan Fader, itu tidak layak untuk disebutkan. Yang berbicara adalah Bull Demon Lister. Tingginya 10 meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi otot. Dia memiliki kepala banteng dan tubuh manusia. Dia membawa kapak hitam besar di punggungnya dan memancarkan aura iblis yang kejam yang memberikan rasa penindasan yang fatal kepada orang-orang. Dia adalah iblis kuno yang paling kuat dan kejam di antara semua raja iblis. Ayunan kapaknya sudah cukup untuk membelah bumi dan menghancurkan kehampaan. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Xiaoping. Dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Memang benar, Fader dan Osbon adalah yang terlemah di antara banyak iblis kuno. Membunuh kedua iblis kuno ini secara alami membuktikan bahwa Fengdu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, mustahil bagi kita semua untuk bekerja sama untuk menghadapinya. Yang berbicara adalah Demon Otis bertanduk kambing. Dia memiliki kepala kambing dan tubuh manusia. Tubuhnya memancarkan aura jahat seolah-olah ada gelombang spiritual kuat yang mengubah kehampaan dan menciptakan wilayah ilusi. Dia jelas muncul di lembah, tapi dia terlihat sangat ilusi. Seolah-olah tubuh aslinya tersembunyi di kedalaman dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu di mana tubuh aslinya berada. Diam. Fred tertawa dingin. Kalian semua telah meremehkan Fengdu. Kekuatannya bukanlah masalah kecil jika dia mampu membunuh dua iblis kuno. Satu. Tentu saja, saya telah menyelidiki Fengdu dengan cermat selama beberapa hari terakhir dan akhirnya menemukan beberapa rahasianya. Alasan mengapa dia mampu membunuh dua iblis kuno adalah karena dia memiliki harta neraka yang kuat. Menurut penyelidikan saya, kekuatan Fengdu belum mencapai alam iblis kuno. Dia belum memahami hukum luar angkasa dan hanya berada di puncak alam abadi. Dia mengungkapkan informasi yang menggemparkan dunia. Apa? Apakah yang kamu katakan itu benar? Fengdu itu bukanlah iblis kuno melainkan iblis abadi. Dia mampu membunuh Fader dan Osbon hanya dengan harta neraka. Lelucon macam apa ini? Apakah memang ada hal seperti itu? Begitu dia mengatakan ini, semua iblis yang hadir terkejut. Jika Fengdu adalah iblis kuno dan dapat membunuh Fader dan Osbon, maka hal itu mungkin saja terjadi. Namun, Fengdu hanyalah iblis abadi. Ada perbedaan besar antara dia dan iblis kuno. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka, tapi dia mampu membunuh iblis kuno hanya dengan harta neraka. Bisa dibayangkan betapa kuatnya harta karun ini. Itu sebenarnya bisa memungkinkan iblis abadi untuk menantang iblis dari alam yang lebih tinggi dan membunuh iblis kuno. Mereka tidak dapat membayangkan harta karun apa itu. Mereka belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. 2.330 Pada saat itu, semua iblis yang hadir dipenuhi dengan keserakahan. Mereka tidak sabar untuk merebut harta karun itu dari Fengdu dan mengambilnya sendiri. Hal ini terutama berlaku bagi para iblis kuno itu. Mereka tua dan licik, dan tidak diketahui berapa lama mereka hidup dan seberapa banyak pengalaman yang mereka alami. Mustahil bagi mereka untuk tidak memikirkan hal ini. Fengdu hanyalah iblis abadi, karena harta karun misterius itulah dia bisa menantang mereka yang berlevel lebih tinggi dan membunuh dua iblis kuno yang kuat. Jika iblis kuno bisa merebut harta karun itu, itu akan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Mereka bahkan mungkin bisa melawan iblis kuno. Pada saat itu, mereka benar-benar dapat menyatukan seluruh neraka hangus dan menjadi tak terkalahkan. Fred, apakah berita ini benar? Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Karena Anda mengetahui hal ini, mengapa Anda tidak menangani Fengdu sendiri? Sebaliknya, kamu mengumpulkan kami di sini. Finn Otis bertanduk kambing menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi mencurigakan. Rasanya Fred terlalu berterus terang. Ia tak peduli dengan informasi yang bocor dan membeberkan kabar tersebut. Jika itu dia, dia pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Ia pasti akan pergi ke Necropolis sendirian untuk membunuh Fengdu dan mendapatkan harta sihirnya yang kuat. Lagipula, ia tidak sabar untuk menyimpan harta yang begitu kuat untuk dirinya sendiri. Mengapa ia membaginya dengan orang lain? Kamu tidak mengerti. Fred mencibir, meskipun Bidu adalah iblis abadi, dengan harta neraka di tangannya, kecakapan bertarungnya melonjak. Dia bahkan bisa membunuh dua iblis kuno. Saya secara alami yakin dengan kekuatan saya sendiri. Masalahnya adalah saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Fengdu. Jika dia melihat situasinya tidak baik, dia mungkin akan melarikan diri. Bagaimana kita bisa menemukannya? Itu sebabnya saya ingin mengundang Anda semua untuk datang dan menangani Fengdu bersama-sama. Anda akan bertanggung jawab untuk menjebak semua rute pelariannya. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa ia mengundang iblis kuno ke sini terutama untuk menutup rute pelarian Fengdu. Sedangkan untuk pertarungan utama, itu saja sudah cukup. Ia tidak membutuhkan bantuan iblis lainnya. Fred, karena kamu berani mengungkapkan berita ini, apakah menurutmu kamu masih bisa mendapatkan harta karun itu? Benar, jika harta karun ini sesederhana itu, maka aku tidak akan melepaskannya. Jika salah satu iblis kuno mendapatkan harta ajaib dari alam infernal ini, kita akan dikutuk. Mata iblis kuno itu dingin. Sekarang setelah mereka mengetahui keberadaan harta karun misterius ini, mereka tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tentu saja, karena aku berani memberitahumu rahasia ini, aku pasti tidak akan mengambilnya sendiri. Saya sebenarnya tidak ingin memonopoli harta karun ini, kata Fred tanpa basa-basi. Saya hanya ingin mempelajari hukum dasar neraka di dalamnya. Jika aku bisa memahaminya, aku mungkin bisa menerobos dan menjadi iblis abadi. Ada banyak harta sihir neraka yang kuat, yang masing-masing berisi banyak hukum dasar neraka. Secara umum, hukum dasar neraka sangat sulit untuk dipahami. Tapi sekarang, pola hukum telah diukir jauh di dalam harta sihir, menyajikannya dengan sangat rincin. Bagi iblis kuno seperti mereka, ini adalah kesempatan luar biasa untuk memahami hukum neraka dan memperkuat kemampuan mereka untuk memahami inti sari neraka. Dapat dikatakan bahwa ini sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa menandatangani pakta neraka untuk maju dan mundur bersama. Fred tersenyum. Setelah kita membunuh Fengdu dan mendapatkan harta karun misterius ini, tidak akan ada yang bisa memonopolinya. Terlebih lagi, kita akan mendapat kesempatan untuk mempelajarinya secara bergiliran. Bagaimana menurut Anda? Tidak buruk. Saranmu tidak buruk. Dengan begitu, tidak ada yang bisa memonopoli harta karun ini. Ya, dan kita semua akan memiliki kesempatan untuk mempelajari kekuatan hukum harta karun ini. Ini akan sangat bermanfaat. Ini memang solusi yang saling menguntungkan. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Setan kuno itu mengangguk. Jika mereka menandatangani pakta neraka ini, mereka tidak perlu saling waspada. Jika mereka disergap oleh iblis lain, seluruh tim akan berantakan. Lagi pula, jika harta ajaib yang kuat ini jatuh ke tangan iblis kuno manapun, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin melihat hal itu terjadi. Jadi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, mereka semua merasa ini adalah cara yang paling tepat. Mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Baiklah, ini pakta neraka yang kutemukan. Jika kalian semua mencantumkan asal-usul jiwa kalian, itu berarti kita telah menyetujui perjanjian ini. Tidak ada iblis yang bisa saling menyakiti. Fred sudah bersiap. Dia segera mengeluarkan buku kontrak hitam dari tubuhnya. Isinya kekuatan hukum yang kuat dan tak terduga. Tampaknya berkomunikasi dengan sumber neraka. Setan kuno melangkah maju dan dengan cermat mempelajari ketentuan perjanjian tersebut. Mereka tidak dapat menemukan celah yang jelas. Mau tidak mau mereka merasa lega dan segera menandatangani perjanjian tersebut. Segera, sebelas iblis kuno membentuk aliansi untuk menyerang dan bertahan. Kita akan segera berangkat ke Necropolis dan membunuh iblis Fengdu itu. Kita tidak boleh memberi anak ini kesempatan untuk melarikan diri. Aura pembunuh Fred melonjak. Muridnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia telah merencanakan sejak lama hanya untuk menghancurkan iblis kuno misterius itu dan mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setan-setan lainnya tidak ragu-ragu. Karena mereka telah menandatangani perjanjian tersebut, mereka secara alami tidak perlu khawatir tentang iblis lain yang melanggar perjanjian tersebut. Mereka segera bergerak dan terbang menuju Necropolis. Satu jam kemudian, iblis-iblis itu tiba di Necropolis. Ledakan. Segera, sebelas iblis kuno dan lebih dari 200 iblis abadi menyerang pada saat yang bersamaan. Aura iblis yang kuat menekan kehampaan dan menyelimuti seluruh Necropolis. Kekuatan ini sungguh luar biasa dan menutupi setiap inci kekosongan. Samar-samar, aura iblis-iblis ini bergema dan sepertinya memadat menjadi satu, membentuk formasi iblis besar yang memanfaatkan esensi neraka. Ruang dalam radius ratusan juta kilometer berguncang di bawah tekanan yang luar biasa, dan tanah retak dan hancur. Apakah ini Necropolis? Saya dengar baru dibangun kurang dari 10 hari, tapi ada fenomena seperti itu. Banteng iblis Lizet sedikit terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh Necropolis membentang jutaan mil. Ada formasi pembatas yang kuat di mana-mana yang tampaknya berkomunikasi dengan esensi neraka. Di bawah naungan formasi seperti itu, seolah-olah seluruh kota adalah harta ajaib yang kuat yang dapat dengan mudah memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Bahkan ketika menghadapi tekanan iblis kuno, ia tetap tidak terluka. Faktanya, ada tanda-tanda samar bahwa ia mampu melawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.